salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel saya channel berbagi informasi dan pada kesempatan pagi ini pagi yang ceria semoga menyertai peserta BLT BPJS seluruh Indonesia karena informasi yang saat ini merupakan kabar gembira bahwa BLT BPJS untuk tahap 3 sudah dicairkan lagi kemarin hari kemarin hari Senin 16 November 2020 sekarang bagaimana dengan peserta BLT BPJS yang tahap 1 tahap 2 masih hijau padahal di gelombang pertama dulu gelombang yang pertama menerimanya tetapi untuk gelombang kedua masih hijau simak penjelasan dari Kemenaker tetapi sebelumnya klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita minggu ketiga bulan November tahun 2020 ini semoga dijadikan minggu yang penuh berkah pencairan BLT BPJS ketenaga kerjaan di minggu ketiga bulan November ini akan bercampur pemegang bank himbara dan pemegang bank swasta atau daerah disini akan banyak pencairan namun bagaimana halnya dengan peserta BLT BPJS yang hingga saat ini belum menerima kucuran dana sebesar 1,2 juta rupiah simak penjelasan Kemenaker ya agar tidak gagal paham dikutip dari halamannya Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia keterangannya seperti ini jika dilihat dari realisasi sementara penyaluran subsidi gaji upah termin kedua tahap 1 telah tersalurkan tersalurkan 38,71 persen sedangkan untuk tahap 2 tersalurkan 25,26 persen jumlah anggaran yang sementara tersalurkan dari tahap 1 dan 2 sebesar 1,8 triliun ini adalah laporan per 15 November kemarin realisasi penyaluran untuk termin kedua dan tahap 1,2 sudah mencapai 1,5 juta orang nah jadi pesan Kemenaker bagi peserta BLT BPJS yang belum menerimanya seperti ini sisanya masih dalam proses penyaluran dan terus kami monitor perkembangan penyalurannya saya mohon agar para pekerja buruh bersabar karena jumlah dana yang harus ditransfer ke bank penyalur ke masing-masing rekening penerima cukup besar baik yang rekeningnya Bank Himbara, BNI, BRI, BTN, dan Mandiri maupun yang rekeningnya Bank Swasta kata Menteri Ketendaga Kerjaan Ibu Ida Pauzia Ibu Menaker menjelaskan termin kedua merupakan penyaluran subsidi gaji upah untuk periode November-Desember dan sebelumnya pada termin pertama Kemenaker telah menyalurkan subsidi gaji upah kepada 12.252.668 pekerja buruh atau sebesar 98,78 persen ini artinya ya masih ada sisa jadi intinya kata Ibu Menaker bahwa yang belum menerima pencairan di tahap 1-2 bersabar karena masih dalam proses penyaluran walaupun pencairan tahap 3 sudah dimulai selamat menikmati